Jangan lupa Mencet like, subscribe, lonceng dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Alhamdulillah Luar biasa Allahuakbar Aku bahagia Hari ini kita akan belajar matematika tentang kelipatan Anak-anak tolong simak ya Baikkan anak-anak sekalian Hari ini kita belajar konsep kelipatan dan faktor Konsep kelipatan Konsep kelipatan itu adalah penjumlahan secara berulang atau hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain Baikkan anak-anak sekalian hari ini kita belajar konsep kelipatan dan faktor Konsep kelipatan Konsep kelipatan itu adalah penjumlahan secara berulang atau hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain Jadi dalam hal ini yang paling mudah adalah konsep kelipatan itu adalah penjumlahannya secara berulang Sebagai contoh kelipatan 3 Awalnya 3 Penjumlahan berulang ini ditambahnya yaitu dengan angka 3 Ditambah 3 hasilnya adalah 6 Kemudian ditambah lagi 3 Jadi berulangnya itu tetap Yaitu ditambah 3 Ditambah 3 karena kelipatan 3 Ditambah 3 dari hasil 6 itu 9 Dari hasil 9 ini ditambah 3 lagi Maka hasilnya adalah 12 Dari hasil 12 ini ditambah 3 lagi Maka hasilnya adalah 15 Dari hasil 15 ini ditambah 3 lagi Maka hasilnya adalah 18 Dari 18 ini ditambah 3 lagi Maka hasilnya 21 dan seterusnya Nah jadi kelipatan 3 itu adalah mulai dari angka 3 sendiri 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya Jadi konsep kelipatan itu penjumlahan secara berulang Penjumlahan secara berulang itu penjumlahannya ditambahnya itu tetap angkanya Kalau kelipatan 3 berarti Nambahnya itu 3, 3, 3 Kalau kelipatannya itu 5 Nah dalam kesempatan ini contoh lain Tentang kelipatan Yaitu kelipatan 5 Dengan cara yang sama Karena kelipatan 5 kita awalnya dari 5 Sedangkan penambahnya itu 5 Nah tadi kelipatan itu kan penjumlahan yang berulang Dari 5 ditambah 5 hasilnya 10 Hasil 10 ini ditambah lagi dengan 5 Nah dalam kesempatan ini contoh lain Tentang kelipatan Yaitu kelipatan 5 Dengan cara yang sama Karena kelipatan 5 kita awalnya dari 5 Sedangkan penambahnya itu 5 Nah tadi kelipatan itu kan penjumlahan yang berulang Dari 5 ditambah 5 hasilnya 10 Hasil 10 ini ditambah lagi dengan 5 Maka hasilnya adalah 15 Hasil 15 ini ditambah lagi 5 Maka hasilnya adalah 20 Dari hasil 20 ini ditambah lagi 5 Maka hasilnya adalah 25 Nah dari hasil 25 ini ditambah lagi 5 Hasilnya 30 dan seterusnya seperti itu Jadi kelipatan 5 itu Adalah dari mulai 5 sendiri Jadi 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya Nah jadi kelipatan itu adalah penjumlahan yang berulang Ditambahnya tetap Nah itulah konsep kelipatan yang paling gampang Caranya seperti itu Anakku Untuk kalian bisa memahami dengan dua contoh ini Nah kemudian Kalau soalnya itu Dengan soal yang sama Nah seperti ini Bagaimana kalau kelipatannya 6 Dengan cara yang sama Ditambah, 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 ditambah Tambahnya berapa? Tambahnya 6 Awalnya dari mana? Awalnya dari 6 Nah jadi Awalnya dari 6 Ditambah 6, 12 Tambah 6 lagi 18 Tambah 6, 24 Tambah 6 lagi 30 Tambah 6 lagi 36 Tambah 6, 42 Tambah 6, 48 Tambah 6, 54 Tambah 6, 60 Tambah 6, 66 Tambah 6, 72 Dan seterusnya Nah itulah kelipatan 6 Jadi ditambahnya itu Jumlahnya adalah tetap Coba anak-anakku sambil melihat dan merenungi Bapak yakin kamu bisa memahaminya Bahwa konsep kelipatan adalah penjumlahan yang berulang Bagaimana kalau kelipatannya itu 35 Caranya sama Awalnya dari 35 Kemudian ditambahnya 35 Nah ini Bagaimana kalau kelipatan 25 Awalnya 25 Maka penambahnya pun 25 Jadi 25 Ditambah 25, 50 Hasil 50 ini tambah 25, 75 Terima kasih